Pencairan bantuan biaya hidup per hari ini 1 Oktober 2024 Kita melihat bahwa ada tahapan pencairan yang cukup masif Bahkan dari yang sedianya di 170an ternyata sampai dengan nomor puselabdik 180 Dan mungkin dalam minggu ini juga bisa terus berjalan sampai dengan nomor puselabdik 190an lebih Kita juga sudah sampaikan bahwa teman-teman yang sudah ada keterangan instruksi pencairan di websitenya KIP Kuliah Dan di situ ada tanggal instruksi pencairannya misalnya tanggal 30 September atau mungkin tanggal hari ini Maka itu dalam waktu dekat bantuan biaya hidupnya akan segera cair Nah bagi teman-teman yang masih belum ada tanda-tanda pengajuan atau sudah pengajuan kok lama sekali tidak ada proses ke tahap puselabdik Ya kalau kita bilang sabar ya tentu itu sudah menjadi kewajiban dan hal yang harus teman-teman jalani Sedangkan kita ingin mereview sedikit bahwa kalau belum pengajuan itu bukan karena faktor eksternal ya teman-teman Bahwa memang mulai semester ini seluruh kampus memang agak mengeluh ya berkaitan dengan pengajuan pencairan karena bersifat manual Kemudian PD diktinya harus benar-benar update sampai dengan update KRS Lalu juga ada pencocokan ulang nomor rekening gara-gara PDNS diserang hacker Website KIP Kuliah diambil datanya Kemudian untuk mengantisipasi agar pencairan bisa tepat sasaran Maka nomor rekening mahasiswa KIP Kuliah dicek satu-satu termasuk data-data lainnya Ada pemadanan data PD dikti dan websitenya KIP Kuliah Ketika ada data yang tidak sama tidak sinkron PD diktinya nolak disinkronkan Website KIP Kuliahnya tidak akan segera memproses pencairan Jadi proses sinkronisasi data ini juga sangat menentukan Bagaimana cepat lambatnya kampus dalam pengajuan KIP Kuliah Boleh jadi kampus kalian sudah kirim SK pencairan Kirim SPTJM pencairan Tetapi kok enggak beranjak-beranjak Prosesnya di website KIP Kuliah kok enggak bergerak Ya tentu yang menjadi faktor penghambatnya ialah update PD dikti Bukan dalam rangka mencari kambing hitam Tapi memang pada kenyataannya Cepat lambatnya pencairan KIP Kuliah Ada di tangan kampus Ketika pengajuannya tidak disegerakan Proses administrasinya tidak disegerakan Update PD diktinya tidak disegerakan Ya puselaptik tidak akan memproses pencairan di kampus kalian Proses pencairan bisa bertahap Satu angkatan dulu Beberapa fakultas dulu Atau mungkin dicicil Karena memang Tentu kalau input satu-satu Dan nunggu sampai selesai Baru diajukan Ya tentu akan memakan waktu yang cukup lama Dan itu kasihan teman-teman yang sudah menunggu pencairan Silahkan dibantu kampusnya Kalau fakultasnya lama Atau kaprodinya lama Update PD dikti Silahkan dibantu teman-teman ya Sepengamatan kami yang menjadi penghambat utama Yalah Fakultas sebelah sudah selesai update PD dikti Fakultas kalian tidak selesai Selesai Atau mungkin prodi kalian Sebagian sudah cair Mungkin ya PD diktinya sudah clear Sementara kamu kok tidak cair sendiri Ya bisa jadi kamu dicaput statusnya KIP kuliahnya Atau kemungkinan lainnya kalian ikut MBKM Sehingga tidak bisa segera update PD dikti Dan tentu tugas kampus adalah update PD dikti segera Dengan catatan bahwa kalian harus segera menyelesaikan KRS-an Dan seterusnya Atau mungkin convert SKS Yang dibutuhkan itu ya Untuk laporan Di PD dikti Itu ya teman-teman Untuk update terkini Berkaitan dengan pencairan KIP kuliah Di bulan Oktober ini Insya Allah Mayoritas PTN PTS Penyelenggara KIP kuliah Mayoritas akan cair di bulan Oktober Untuk mahasiswa baru Kita masih tunggu perkembangan selanjutnya Karena mahasiswa lama masih belum selesai update datanya Semoga ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan